Hai guys, ini buat Youtube yang tadi, yang sebelumnya buat acara kita. Jadi ini di rekam, Anda bisa lihat semua. Kalau ada pertanyaan nanti bisa pakai email, bisa nanya ke Twitter. Sarannya kalau bisa masuk ke e-learning saya, LMS Ono Center Rd. Slash Moodle, di situ kita akan bisa belajar data science. Jadi jurnalnya sih lebih ke arah AI sama Big Data untuk customer relationship. Tapi jujur, AI itu bukan buat customer relationship aja, buat semua bidang kita bisa pakai AI, buat robot, ruang kasar, segala macem, mau jalan kemana supaya nggak salah jalan, robotnya bisa pakai AI segala macem. Yang akan saya kerjakan hari ini adalah saya pengen ngerangin AI itu seperti apa sih? Kominya seperti apa sih? Filosofinya seperti apa? Supaya mudah-mudahan Anda nggak terlalu salah jalan. Kan kalau orang dagang, orang marketing, AI pinter banget segala macem, blablabla gitu ya. Padahal kalau udah coding AI sendiri, AI itu adalah barang paling tolol di dunia. Kalau lu kagak kasih input data yang bener ya, dia goblok gitu. Kagak ada datanya, parah gitu. Udah gitu, codingnya seperti apa? Tolol banget, asli. Isinya, jadi gini ya. Saya akan nanti pelan-pelan akan saya kasih lihat AI tanpa coding dulu. Sejujurnya itu kita akan coding. Oke. Tapi tujuan hudud kita dengan AI ada dua secara umumnya gedenya ya. Gedenya dua. Satu. Dua. Semuanya urusannya bukun. Dan ini dibutuhkan oleh semua, pimpinan butuh, tadi CRM butuh buat customer. isinya hukum, customer sukanya apa sih? hukum nanti Jokowi bikin program pembangunan, arahnya kemana? hukum, cuman bedanya kalau di pendukungan yang lama kita pakai sajem, nganyan yang ini pakai data gitu ya tujuannya dua yang gede, satu buat forecasting prediction ngebak ke depan itu apa ya hukum banget kan yang kedua untuk klasifikasi untuk profiling ini si Ono tuh customer tipe apa sih? sukanya apa sih? profiling gitu ya, kebayang ya makanya saya sengaja bilang ke paritia gue pindahin ke akhir aja dah biar temen-temen yang ngomong teori-teori depan dulu biar gue gak usah ngomong teori, udah kebayang kan tadi udah ngomong dia seru banget pas ujung-ujungnya si Ono bukun gitu ya terus teknik dukunnya seperti apa? teknik dukunnya cuma pake persamaan linier regresi tolol banget dah gitu ya sekarang gue kasih liat contoh perdukunan eh sorry, sorry pertanyaan dulu ada orang disini orang ini yang udah pernah coding AI sendiri? belum 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 cari produk softwarenya apa gitu sampai sini gue tadi gue tanya pakai software produk apa sih? buat AI kalau si Ono maki ya kalau gue bikin sendiri jadi tujuan tujuan nya jelas ya forecasting sama klasifikasi klasifikasi liatkan profiling itu suara gue profiling dan sebagainya yang satu lagi forecasting itu gue liat ke depan sekarang gue kasih liat teknik teknik di bawahnya ini udah ya di foto udah ya udah oke oh sorry ini gue harus ngasih liat e-learningnya silahkan anda ikut e-learning yang ini oke klik kanan copy masuk sini ini free ini yang saya omongin semua free ya makanya gue gak cocok jadi bisnis soalnya semuanya gratis parah banget anda bisa masuk ini bikin account disini terus masuk kursus kemungkinan besar kalau anda bikin account disitu anda akan saya masukkan ke kuliah yang saya pegang langsung yang normal di sistem e-learning anda harus enroll dulu segala macem kalau gue admin gila yang adminnya server ini adalah Ono langsung sendirian ini dalamnya ada sekitar 36 ribu siswa mahasiswa adminnya Ono udah gitu kalau anda daftar anda akan langsung saya enroll khusus untuk topik kita hari ini kuliahnya namanya data engineering ini kuliah beneran sih cuman jujur ini kuliah beneran cuman jujur kemarin saya coba di Mabes TNI ini modulnya ada 30 ya ada 30an modul saya coba di Mabes TNI setelah 3 modul itu pingsan jadi di TNI itu punya masalah gini TNI TNI punya tugas untuk menyelamatkan Republik Indonesia salah satu isu buat penyelamatan Republik Indonesia dia harus monitoring media sosial orang-orang di Medsos ini brengsek-brengsek atau baik-baik pada suka buli ngehoaks Pak Jokowi atau enggak segala macem belajarlah dia ini karena waktu itu ditawarin oh no ini ada orang yang dagang buat analisa Medsos harganya 9M dari Israel lu bilang gila lu kalau lu beli sini gue kasih gratis saja ilmunya dah saya kasih gratis ke Mabes TNI gratis 30 modul 3 modul bisa jadi bentuknya kayak gini langsung ini coding semua ini pake orange ini coding orange nanti saya akan lihat yang orangnya aja ya soalnya orange gampang udah orange kita masuk ke ini R R setelah R kita masuk lagi ke bawah ini Python itu Python sama ini masih R ini udah Python Python yang terakhir TensorFlow sama keras gak usah dilihat gak usah dimasukin ke hati ada anda semua pokoknya ada yang namanya bahasa pemanograman udah selesai titik sampai situ aja saya gue frustasi pas ngasih digambul misalnya gue stress waduh ini gimana bangsa ini bisa survival ya udah gitu kemarin ada dari asuransi dateng ke saya pokoknya kita mau ngembangin data science AI buat asuransi ini kok gue nyari tukang coding makan Python gak bisa ya ya memang dosennya pada bulan-bulan gak bilang gitu aja susah repotnya oke ini balik lagi ke sini jadi ini Moodle LMS onosator.id slash Moodle oke terus disini kalau mau belajar tadi Moodle tadi saya sudah nyiapin apa file buat ininya buat belajarnya ini ini filenya sudah bentuknya sistem operasi tinggal pakai username-nya ono password-nya sangat aman banget 1,2,3,4,5,6 enter oke ini dalamnya sudah ada apa contoh-contoh soal saya kasih lihat lah contohnya ya ls ini udah filenya ows 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 itu adalah orange workflow jadi itu adalah source code orange sudah disiapin semua yang R juga ada yang Python ada yang TensorFlow segala macam ada buat belajar segala macam Anda bisa ambil file ini file OVA ini Anda bisa ambil disini oke Ubuntu desktop jadi free gratis 12GB silahkan di download pas dengan 12GB nya lu pusing kepala jangan khawatir saya nawarin lebih dari itu ini di depan saya ada harddisk ini isinya perpustakaan saya free Anda bisa copy juga saya kasih lihat aja ya ini perpustakaannya contoh ini perpustakaannya library eh salah salah library 2 books kita mau ngomongin salah bahasa tadi data science ya atau artificial 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 intelligence artificial 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 intelligence mau ngomongin deep learning masuk deep learning mampus lu baca gini ini cuma sekitar berapa halaman ini sekitar 600an halaman atau berapa tuh boleh banyak gak gitu ya makanya saya tidak taruh di web ini karena saya ngambilnya pakai torrent gitu ya jadi gak saya taruh di web tapi kalau Anda pengen ngopi silahkan kirim harddisk ke rumah butuh waktu sekitar 2 harian 3 hari buat kopi selipin dulu 20 ribu buat balikin harddisk itu balik udah cuma itu aja gak usah orang nanya terus biaya kopinya berapa gak ada biaya kopinya gini abis lu sholat doain si ono supaya dosanya yang tadi yang gue kerjain norren ini jadi deh jadi bukunya banyak banget Anda bisa kopi semuanya deh sekarang saya terusin dikit dulu sebelum youtube tolong lihat keyword yang dipakai buat belajar ini adalah statistik bukan coding bukan programming ilmu yang benernya namanya statistik cuma kita ganti nama jadi data science segala macam biar keren oke dan ini adalah ilmu yang paling laku di dunia dan harganya mahal hari ini sayangnya orang gak tau bahwa ini ilmunya mahal ini kejadian sama saya saya berapa kali bikin IT camp selama ini IT campnya kebanyakan hacking segala macam yang datang anak SMK mahasiswa pas gue bikin acara yang namanya data science AI segala macam itu mahasiswa hampir gak ada yang datang SMK gak ada yang datang yang datang orang kerja semua jadi ternyata mahasiswa kita gak tau bahwa ini ilmu penting banget dan kerjanya seperti saya waktu mahasiswa persis waktu kuliah statistik saya kerjanya bolos karena gak merasa itu penting pas udah mulus baru merasa ini ilmunya udah disini ternyata dukun yang bener beres ya sekarang kita kasih lihat dukunnya sekarang saya kasih lihat dukun ini beres ya udah di vote ya udah bi-i jam oke saya akan dengan saya dukun ilmu dukunnya sederhana Y oke jangan A X plus B sama dengan Y jadi yang namanya artificial intelligence deep learning machine learning ilmunya yang ini saya berani taruhan bahwa Anda belajar ini waktu SMA semua ya kan berapa orang yang ini persamaan linear ya oke sekarang saya saya cek kalau jadi saya pakai istilah-istilahnya artificial intelligence sekarang ya saya akan masukin saya akan melakukan proses training ke model yang kita buat trainingnya kayak gini saya masukin X nya 1 dapat Y nya 5 X2 Y nya 6 X3 Y nya 7 oke pertanyaannya A nya berapa B nya berapa A nya 1 B 4 ini X1 Y berapa X2 Y6 ini itu namanya training kalau kita main artificial intelligence jadi tadi yang Mas Joko ini ceritakan datanya harus benar segala macam di training itu ngerti ya jadi kalau sampai trainingnya salah nanti kita prediksi bisa salah urusannya jadi datanya harus benar di training A nya 1 B nya 4 itu namanya model jadi dapat A nya 1 B nya 4 orang AI bilangnya model oke kalau kita bilang ya parameter pesan linear doang sih cuman biar keren namanya model oke kalau udah dapat model A B nya tau kita bisa prediksi kan prediksi nya goblok banget tapi di dunia ini namanya buku kalau di dunia ini kita lagi coding namanya prediction karena bahasa inggris kalau di bahasa inggrisnya dukur sekarang kita makan bahasa inggrisnya dukur oke bisa saya masukin X nya 10 Y nya berapa 14 bentar langsung dapat ya X nya 20 Y nya 24 itu kredit badas ya ini semua udah AI ini AI udah kayak gitu doang AI asli sakit hati cuman AI ini kan kita X nya cuman X Y nya Y AI bisa X nya bisa merendeng X nya banyak misalnya tadi kalau di kimia pharma ada jenis obat ada macem-macem nih X nya banyak banget Y nya bisa banyak suka-suka sih sebenarnya ini X nya angka kalau AI X nya bisa suka-suka mau angka kek mau kata-kata kek mau gambar kek mau kalimat kek udah masuk semuanya masih kita masukin suka-suka saya kasih contoh ya dan saya yakin anda semua pasti bisa aku masukin X nya sakit Y nya 0 X nya sehat Y nya 1 X nya gila Y nya 0 sekarang misalnya saya punya kata-kata normal Y nya berapa 1 inter semua langsung ya ini kalau kita pakai di dunia media sosial ini namanya sentiment analysis AB nya berapa gak tau gue orang bukan anak kalau tadi angka masih gambar nah ini kalau gue tanya AB nya berapa mampus lo semua gak ada yang bisa gitu tapi AI kayak gitu banget suka-suka lo nanti kita bisa masukin gambar ini gambarnya Ono ini gambarnya Jokowi di training ya gambar Ono dari berapa sisi gambar Jokowi dari berapa sisi Y nya nanti Ono tapi inputnya gambar ya Y nya Ono Ono 1 Ono 2 Ono 3 nanti Jokowi segala macam nanti kita masukin gambar apa nampak dia ini ngasih tau dulu ya saya belajar ini semua sendiri loh gak ada gurunya sampai kesimpulan ini terjadi setelah saya menderita berusaha coding AI jadi gue coding nih wah jubel jubel koding udah pakai network lah pakai tensors wah jubel jubel ini kok ujungnya kesini semua persengan linear tolong kayak gini doang jadi ternyata AI itu persengan linear yang dipecahin cuman variablenya senak jida gitu ngerti? oke 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 beres ya beres ya gampang ya cuman tadi yang harus dicatat benar-benar ini hanya akan presisi kalau datanya gede datanya banyak kalau datanya cuma tiga k Code kayak gitu ya gak mungkin presisi kita buat nebaknya makanya kita harus mau beli data banyak tapi bahasa orang sales bahasa orang dagang data banyak gak keren big data After data banyak dicemlung semlungin datanya detenyear apa? suka-sukailu Mungkin kalau yang di telpon, apa namanya, apa sih, bukan Big Mac, apa sih, Big Box, gue ntar dibilang mau gina, di telpon ada yang Big Box, mungkin, lu pakai apa, hadop atau apa? Kalau lama-lama gue, penciuman-penciuman saya kayaknya pakai hadop, itu oke sih, hadop oke banget, cuman kalau kita sebagai orang biasa, pakai hadop bonyok. Saya udah pernah nyoba pakai hadop, tewas, langsung hardies saya crash, karena hadop bagus banget, saking bagusnya gak boleh dimatiin, pas mati crash hardiesnya. Gue harus format lagi dari nol, akhirnya saya pakai file sistem biasa, terus didatanya gimana nih, file aja gue, file gue taruh di folder, udah, itu Big Data, file taruh di folder, kan gak pakai database, soalnya databasenya udah kagak kuat. Kan kita udah pakai SQL, apa segala macem, kan? Udah bonyok, kurik, berapa juta, ini entry, bonyok langsung, SQL. Jadi, kagak pakai SQL. Jadi, gimana kita analisa yang datanya kagak pakai SQL? Nah, itu yang seru, kan? Analisanya pakai Excel. Kayak gitu. Udah saya disini dulu ya, beres ya? Ada pertanyaan sampai sini, kagak ada, aman, 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 aman. Oke. Sekarang saya akan, jadi filosofinya cuma gini doang. Oke. Waktu gue cuma 12 menit lagi. Gue mampus abis ini. Saya stress. Gue tahu waktu gue sempit. Oke, ini beres dulu ya. Sekarang saya akan ngasih lihat teknik koding, saya akan ngasih lihat koding-nya, Cuma karena waktu sempit, saya tidak akan masuk ke R, nggak akan masuk ke Python. Mungkin saya akan coba Python sedikit, kalaupun saya akan masuk, saya akan masuk dikit banget. Saya akan masuk ke Orange. Buat belajar, buat dapetin feeling-nya seperti apa. Orange itu enak banget. Asli itu enak banget. Bentuknya seperti ini, Orange. Berapa orang di luarannya ini pernah pakai Orange? Kayak gini nih, lu bisa cari di Google, Orange mah. Tinggal tulis aja, Orange. Gitu kan? Gitu. Ya, bukan yang itu. Ya, bukan. Yang ini lu bisa pakai. Jadi, Orange-nya gini, Orange data mining. Nah, ini koding. Beres ya? Koding? Free. Yang bikin orang biologi. Nah, lebih keren lagi. Sakit lagi loh. Udah koding, free yang bikin orang biologi. Jadi, untuk bisa koding, jangan pernah masukin anak-anak Anda ke jurusan informatika. Percuma. Masukin minyak aja. Beres ya? Oke. Eh, ini yang bikin orang biologi ya. Kalau lihat nanti situsnya, situsnya masuknya ke bioinformatik apa gitu. Bukan di Amerika juga, berjumpanya orang-orang Amerika belum belum. Ini masuknya ke Eropa. Eropa Timur lagi. Bajingan asli. Tapi kalau kita lihat belakangnya, belakangnya Python. Cuman udah dia bungkus supaya bentuknya kayak gini. Sekarang saya akan coba koding ya. Jadi, ini saya tutup. Anda silahkan download file ininya. Ini bukan file koding-nya, ini file sistem operasi. Orange-nya sendiri bisa di-download. Cuman kalau download orange, orange aja dapetnya. Tidak ada contoh soal, nggak ada apa-apa. Kalau download yang OVA ini, udah ada contoh-contoh soal, udah contoh koding, udah ada contoh pakai Python, segala macam udah ada tinggal pakai. Oke, tinggal milih mau yang mana. Cuman kalau mau download yang orange-nya doang, source code-nya ada di sini nih. Yang source code yang saya pakai ya. Source code buat belajarnya ada di sini di kuliah saya. Source code yang ini, orange source itu source code orange buat belajar. Oke, sekarang saya akan masuk ke orange-nya. Sorry, masuk ke file sistem operasinya. Passwordnya 123456, aman banget. Oke, udah? Oke, kalian dulu lah layar biar ngasih lihat LS. Ini adalah extension-nya OWS, 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 OWS. Itu adalah source code orange. Tapi nanti saya akan coba kasih lihat teknik kodingan orange-nya. Sebagian akan saya ambil dari source code langsung karena waktunya saya sempit. Saya akan kasih lihat sekarang teknik koding-nya. Teknik koding yang sekarang tadi udah-dadi ngomongnya marketing. Saya akan pindah topik. Bagaimana kalau kita menganalisa kebijakan Bapak Jokowi itu. Parah banget ya. Gue tahu di sini banyak yang ASN, jadi gue baca dengan asli. Saya kasih lihat. Jadi teknik yang dipakai adalah ambil itu laporan Bapak Jokowi dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi kan Bapak Jokowi kabinet upload laporan-laporan untuk file PDF ke Bapak Jokowi. Ini PDF data kalau nggak salah. PDF clear layar. Oh sorry, minta maaf saya pakai comment line ya. Iya, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Zoom in, biar kelihatan ada. Ini saya zoom in, biar belakang bisa lihat. Zoom in, zoom in, zoom in. Oke. Dear. Ini file-nya saya ambil dari Bapak Jokowi. Ada lampiran Perpes RKP tahun 2018, Perpes 2072, RKP, RPJP. Yang saya nggak ngerti apa artinya. RKP itu apa, nggak tahu gue. RPJP itu rencana... Hah? Pembangunan jangka panjang. Nah ini yang ASN langsung tahu. Karena gue... Lu bayangkan si Orna Tupang Kong yang suruh baca gini yang muntah. Cuman kejadiannya sebenarnya gini. Waktu itu LKPP ngundang. Pahamu, ngomong dong di LKPP soal AI. Jadi, randau ini kira-kira gini. Yang pertama ngomong Jokowi. Yang kedua ngomong Anis. Ketiga, sesionnya Ono. RPJP gue dan gue. Udah tahu si Orna ditontonnya. Selalu ngomong kayak gitu, orang kekiris. Jadi biar kelihatan si Orna kelihatannya agak berpendidikan. Saya download lah. Itu laporan-laporan Jokowi dari Bapak Enas. Kemudian saya analisa. Analisa nama kayak mata ya. Suruh kode dengan suruh analisa. Ini analisa gini doang. Contohnya, cara logikanya gini doang lah. Ini file PDF. Gue ambil kan. Select all. Save di notepad. Jadi file text kan. Supaya kelihatan saya bisa tahu Pak Jokowi itu ngerjain apa aja. Gue hitung kata. Kata ini ada berapa kali keluar. Kata ini ada berapa kali keluar. Kata yang sering muncul berarti dia banyak ngerjain kegiatan di situ. Gitu kan? Gampang banget. Udah gitu kita keluarin dalam bentuk work cloud. Pasti gak ngeris. Work cloud tuh awan yang isinya kata-kata. Kalau kata-katanya yang sering muncul hurufnya gede. Kalau kata-kata yang jarang muncul hurufnya dikecilin. Gitu doang kan? Udah. Sekarang kita akan bikin work cloud. Serem banget kan? Work cloud. Pakai orange. Orange. Orange canvas. Enter. Kita akan coding dalam waktu. Jangan jilid tinggal 3 menit lagi. Buat anda yang pertama kali belajar orange. Di sini ada tulisan example. Tolong klik example-nya. Di sini banyak-banyak contoh-contoh program. Contoh example tinggal di klik aja. Salah satu. Ini saya klik sebarangan ya. Ini principal component analysis. Di klik. Ini klik. Ini program. Program cuman kayak gini dulu yang program. Principal component analysis kira-kira logikanya gini dua. Kalau kita. Tadi kayak di kimia farma kan. Parameternya banyak banget ya. Ada obat. Jenis obat. Ada dokter apa segala macam. Banyak banget. Terus kita pengen bikin kategori. Yang menentukan kategori ini. Dari sekian banyak parameter. Berapa sih? Berapa parameter sebenarnya? Itu principal component analysis. Jadi kita pengen tahu. 2-3 parameter yang utama. Yang akan menentukan sebuah kategori itu apa? Dari data sekian banyak. Gitu ya. Programnya kayak gini. Caranya tinggal di klik ini aja. Kita mentuhin. Di sini cuma gini doang. Mau berapa komponen? 2. Mau 3. Naik. Ini 1. Sorry. Naikin ya. 2. 3. Presisinya kita bisa lihat. Berapa persen presisi. Kategorinya. Proses kategori ini berapa persen presisinya. Udah cuma gini doang. Udah. Nanti kita lihat di data tablenya langsung keluar. Komponen yang mana. PC 1, PC 2, PC 3. Udah gitu kita lihat scatter plotnya bisa kita lihat juga sih. Ini kan kita bisa lihat. Pengisahan kategorinya kelihatan langsung ya. Warna itu perubahan kategorinya. Kelihatan dari parameter yang kita pilih. Dia berhasil misahin. Beres ya? Ini saya locak dikit nih. Beres ya? Udah percaya aja deh. Beres. Biar cepat. Saya nyum. Saya ingin Jokowi. Jokowi. Ini pro coding ya. Saya ajarin Anda belajar coding. Berapa orang di luar ini yang belum pernah coding seumur hidup? Oh ada berapa orang. Ya oke. Hari ini Anda bisa coding. Karena coding adalah ilmu yang paling doang di dunia. Yang bisa kita belajar. Jadi caranya coba gini doang. Ini ada dua. Ada textable, ada text mining. Kalau Anda download orange apa adanya. Textable sama text mining itu gak ada. Anda harus masuk ke option add-ons. Ditambah. Ini tambahan. Gitu ya. Nah karena kita mau analisa teks laporannya Pak Jokowi. Saya download. Textable text mining ini kita download. Kita install. Masuk ke textable. Ini saya ambil text file. Klik. Ini text file. Saya klik text filenya. Masuk python data, read data, odd dot text. Odd dot text adalah file hasil laporan Pak Jokowi. Saya select all. Copy paste ke notepad. Jadi odd dot text. Oke. Cuman yang membeli ke blue onan dari program ini adalah. Satu file dianggap satu segmen. Padahal saya akan menghitung per kata. Kata ini berapa kali. Jadi saya harus merubah segmen itu jadi kata. Gitu ya. Cara merubahnya ini aja. Ini ada tulisan segmen into words. Gitu ya. Udah ya? Lu bongong-bongong deh lu. Teknik programmingnya gini doang. Programming. Berhasil ya. Berhasil ya. Ini programming. Berhasil ya. Udah. Terus kita pengen bikin word cloud kan. Word cloud. Nah. Word cloud adanya di text mining. Ini text mining. Jadi baik kita menambang tulisan. Ini kalau di dunia sosial. Atau dunia sosial ini namanya unstructured. Apa tadi? Unstructured data. Kualitatif. Analisis gitu-gitu lah. Pokoknya bahasa-bahasa yang susah. Gitu ya. Di sini ada word cloud. Di sini. Word cloud. Oke. Saya masukin di sini. Dek. Yang jadi masalah adalah. Kalau kita mouse-nya di kesiniin. Dia ngasih lihat. Inputnya word cloud adalah corpus. Atau topic. Oke. Keluarnya word cloud. Yang jadi masalah. Segmen ini. Outputnya adalah segmented data. Kagak connect itu dua. Yang satu keluarin segmented data. Berupa word. Wordnya udah. Segmentnya word. Yang ininya corpus. Kagak connect kan. Nah. Kita harus konversikan. Cara konversikannya ada di sini. Ini ada interchange. Oke. Saya masukin. Interchange. Inputnya bisa segmen output corpus. Atau input corpus. Output segmen. Yaudah. Taruh di tengah ini. Kita programming. Programming. Ini. Programming. Mau dijadi. Sisi. Mungkin kita lihat yang sini. Jangan lupa. Kalau mau dihatikan ini. Jangan lupa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Ini gua ngajarin ke malbias TNI itu tiga waduhusnya. Langsung gak kekebal. Kejaan-kejaan. gitu, bosing kepala ya kalo peran ibu nya cyber mainnya ginian banget kan orangnya cyber, ya 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 republic anda seperti itulah nasibnya yaudah beres ya hari selesai, nanti gue jadi ngebully gue masukin gini dong soal masalah gue itu oke waktu gue, 10 detik lagi gue ambil ini ya open car, cartridge decision ini biar keliatan keliatannya saya ngomongin soal apa sih namanya marketing jadi ini ada data si orange itu punya data set jadi kalo mau belajar dia sudah menyediakan data set buat belajar juga jadi enak, kalo mau gila juga ambil data set yang gede-gede di internet juga ada data set kita bisa coba macem-macem saya klik data setnya, disini data set yang dipakai car car evaluation bentuknya seperti apa data setnya kita lihat data table ini cuma ini data table udah ada kita coba sambungin doang ya kalo mau lihat coba ini doang nah disini ini unaccess tidak 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 oke tidak jadi dibeli terus buying very high maintenance very high door nya 2 person nya 2 food food kagak ngerti apaan safety low minta maaf di bahasa inggris gua kagak ngerti juga jadi yang lubut kagak tau apaan itu tapi ini ada parameter disitu kemungkinan orang belinya seperti apa dah sekarang yang dia lakukan adalah tutup dia pemodelannya tree bikin pohon bikin pohon oke tree nya mau seperti apa kita bisa atur mau keluarin ada berapa apa cabang di tree nya segala macem bisa kita atur disini sih sebenernya cabangnya mau ada berapa segala macem oke terus kita bisa 3 viewer jadi langsung 3 viewer ini bisa kita atur sih sebenernya target kelasnya apa yang oke yang ACC atau yang unaccess yang tidak jadi beli oke berubah nih ini cara bacanya kira kira gini cara bacanya ACC ya yang ACC yang jadi beli orang ini warna menentukan kemungkinan dia beli warnanya jadi kita lihat yang paling kemungkinan diusah beli adalah urutannya gini pintu nya 4 atau lebih jadi kemungkinan orang akan beli bus wah pilihnya 4 sama 2 soalnya 1 mobil sport kemudian orang gak banyak beli mobil sport pintu 4 orang kemungkinan beli lebih banyak terus safety nya medium high kalau safety nya low orang gak mau beli juga jadi orang gak mau beli mobil buat mati itu gak ada gak ada orang yang beli kayak gitu terus buying nya kemungkinan low end kalau harganya mahal orang gak beli low terus ada safety lagi akhirnya sampai ke buying jadi kita bisa ngurutin dari situ kemungkinan besar orang beli yang kayak seperti apa sih gitu tapi itu dari data langsung dibikinin trick jadi kan gini doang programnya udah jadi gini doang udah gesej makanya gua lu pada bengong semua kayak gini gimana sih waktu habis waktu habis ya menurut itu habis ya gue pembawa acara banget pembawa acara pembawa acara pembawa acara kita sambung agak buka pertanyaan pak gimana iya iya gak apa-apa boleh waktunya habis soalnya ini menurut itu iya oke kita lanjutin pertanyaan pertanyaan boleh ini gua rekaman gua matiin ya boleh finish